Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya wongdenggong kali ini wongdenggong akan membahas bagaimana caranya untuk menggabungkan dan memisahkan objek Oke sebagai contoh disini sudah ada kubus default dari lembar kerja blender kemudian saya akan menambahkan objek ya menambahkan objek dengan menekan shift-a disini saya akan memilih silinder Hai Oke kemudian saya geser silindernya ke tepian ya biar kelihatan ya Oke seperti ini jadi ini adalah objek masih terpisah ya ketika kita tekan key grab ya dia masih bisa digerakkan dengan bebas kemudian saya akan menggabungkan kedua benda ini menjadi satu jadi saya klik silindernya kemudian tekan tombol shift saya klik kubusnya nah disini saya akan menekan Ctrl J untuk menggabungkannya nah disini sudah tergabung ya antara silinder dengan kubus sudah menjadi satu ketika kita tekan tombol G ini dua-duanya akan bergeser ini bertanda bahwa kedua benda ini sudah tergabung terus bagaimana untuk memisahkan objeknya atau memisahkan kedua benda ini yaitu kubus dan silinder caranya adalah kita ketik tab agar berpindah ke mode ya edit mode jadi sebagai contoh seperti ini kemudian kita arahkan kursor di salah satu objek saya ambil contoh silinder saya pencet ya kemudian kita pencet L agar terseleksi ya kemudian setelah kita pencet L kita pencet P kemudian pilih selection nah disini secara otomatis akan terpisah kita kembali ke objek mode kemudian kita pencet G ya nah sini sudah terpisah beda dengan kalau kita sudah menggabungkan dengan menekan tadi sip ya kemudian kita gambungkan nah disini G dia akan dua-duanya akan menjadi satu benda oke lah kawan-kawan seperti itu tutorialnya ya silahkan share trik ini kepada kawan-kawan yang lain agar bisa lebih bermanfaat jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu dapat informasi terbaru dari channelnya Wong Denggong tunggu tutorial berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati